Pengurus Cabang Ikatan Apotekar Indonesia IAI 1925 Kalibatan Selatan Masa Bakti 2022-2026 resmi dilantik. Pelantikan digelar pada minggu 17 September 2023 di Aula Pendopo Bersinar Pembataan. Puluhan pengurus Cabang Ikatan Apotekar Indonesia IAI Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan dilantik secara resmi oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apotekar Indonesia IAI Kalimantan Selatan Muhammad Reja Pahlevi. Pelantikan disaksikan asisten pemerintahan dan Kesera Setda Tabalong, Pebriyadin Hafiz. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IAI dan Ketua LP3H Universitas Airlangga Abdul Rahim, Wakil Rektor I Universitas Borneo Lestari, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, serta para apotekar Sebanua V. Ketua PD IAI Kalsel Muhammad Reza Fahlevi berpesan kepada para apotekar Sebanua V agar menunjukkan perannya sebagai apotekar dalam melayani masyarakat. Ini dilakukan guna lebih mengedukasi masyarakat tentang peran profesi apotekar. Kalau bisa dalam satu tahun itu tiga sampai empat kali mengadakan pengaktian turun ke masyarakat. Sehingga profesi kita bisa lebih dikenal dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu asisten pemerintahan dan Kesra Sedda Tabalong, Pebriyadin Hafiz berpesan kepada pengurus IAI Sebanua V untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian sehingga dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Disambing itu Hafiz juga mendorong IAI untuk berperan membantu pemerintah dalam melakukan tugas kesehatan berupa penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. Saya sangat mendukung sekali peraktif dari organisasi ikatan apotekar Indonesia ini sehingga profesionalitas pelayanan kefarmasian khususnya di wilayah Tabalong dan secara umum di wilayah perusungan bisa semakin baik dan maksimal. Hafiz berharap dengan dilantiknya pengurus cabang IAI Sebenua V ini dapat memudahkan pengurus organisasi IAI dalam menjalankan amanah dan kewajiban organisasi serta dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas. Dano Novarin, TV Tabalong melaporkan.